Halo semuanya, di video kali ini, Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2017 dan yang Koko akan bahas kali ini itu adalah soal nomor 23. Bagi yang belum lihat pembahasan sebelumnya, untuk nomor 1 sampai 22, kalian bisa klik link yang ada di description supaya kalian bisa ikuti pembahasan dari sampel paper NUS. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung lihat soal nomor 23, ada 2 soal di sini yaitu A dan B, dan 2 soal ini semuanya tentang differential equation. Kita akan langsung kerjain nomor yang A. Pertanyaannya sederhana atau singkat, dia bilang carilah solusi dari differential equation berikut. Diketahui y equals to 1 when x equals to 0. Koko rasa kalian sudah pada tahu apa fungsi dari x dan y yang dia kasih tahu di sini. Jawabannya adalah untuk mencari konstanta yang dihasilkan ketika kita mengintegralkan differential equation ini. Jadi nanti setelah kita integralkan bentuk ini, akan muncul plus C dan C-nya bisa dicari dengan mensubstitusi nilai x dan y yang dia infokan di soal ini. Nah sekarang bagaimana cara kita mencari solusi dari differential equation ini? Kalau kita lihat soal ini, tentu saja differential equation ini tidak bisa di separating variable. Kita nggak bisa pisahkan ruas kiri variable y aja, ruas kanan variable x aja. Nah, apapun yang kalian lakukan atau koko lakukan, kita nggak akan bisa memisahkan mereka. Sehingga salah satu cara untuk mencari solusi dari bentuk yang tidak bisa di separating variable adalah dengan menggunakan integrating factor. Untuk menggunakan integrating factor, bentuk dari differential equation-nya harus dalam format seperti ini. dy dx plus f of xy equals to r of x. Formatnya harus seperti ini. Dan integrating factor itu adalah e to the power of integration f of x dx. Jadi langkah pertama ketika kita ingin menggunakan cara integrating factor, ubah dulu soalnya menjadi format berikut. dy dx-nya itu harus memiliki koefisien 1. Maka dari soal yang kita punya, koko akan bagikan terlebih dahulu dengan 1 plus x. Jadi setiap terms atau setiap ruas kita bagikan dengan 1 plus x. sehingga hasilnya adalah dy dx minus x over 1 plus x times y equals to x times e minus x over 1 plus x. Nah, begitu formatnya sudah terbentuk, kita akan cari terlebih dahulu integrating factor-nya apa. Integrating factor itu adalah e to the power of integration f of x. f of x kita adalah negatif. Jangan lupa minusnya. x over 1 plus x dx. Nah, sekarang kita harus bisa integralkan bentuk yang di atas ini. Kalau kalian nggak bisa integralkan bentuk ini, menurut koko, sudah selesai. Kalian nggak mungkin bisa lanjutkan soal ini untuk diselesaikan. Jadi pasti nggak bisa dicari solusinya. Kita harus tahu integral ini dulu. Untuk integralin bentuk itu, koko bisa pisahkan menjadi minus x tambah 1 minus 1 dibagi 1 tambah x dx. Supaya nggak mengganggu, minusnya mungkin dikeluarin aja. x plus 1 dibagi x plus 1 adalah 1. Dikurang 1 per 1 plus x dx. Minusnya boleh dikali masuk lagi kalau mau. Sehingga kita akan dapat 1 over 1 plus x minus x dx. Nah, integralnya udah bisa. Integral 1 per 1 plus x itu adalah len. Jadi, e power len. 1 plus x. Integral dari min x itu adalah min setengah x kuadrat. Nah, jangan berhenti sampai sini. Kalau kalian hanya berhenti sampai di sini, dan kalian langsung kalikan bentuk itu dengan integrating factor, maka hasilnya akan lebih kompleks. Karena fungsi ini sebenarnya masih bisa disederhanakan. Jadi, kalau koko sederhanakan lebih jauh, bentuk tersebut kita bisa simplify menjadi e power len 1 plus x times e power negative 1 over 2 x square. Oh, koko ada salah ya. Ini 1. Sorry, koko ada salah. Ini 1 harusnya. Karena 1 ya. Ini harusnya 1. Kemudian ini jadinya x baru. Nah, maka di sini jadinya negative x. Oke. Hati-hati ya, jangan sampai salah waktu kita kerjain. Kadang-kadang kalau kalian sudah cukup banyak latihan soal, ketika kalian salah, kadang-kadang bisa nyadar bahwa ada sesuatu yang aneh dari bentuk yang kita dapat. Nah, koko lanjutin. e power len 1 plus x. Ini adalah 1 plus x. Gunakan sifat logaritma eksponen. Sedangkan bentuk e minus x ini nggak bisa diapa-apain. Nah, dapatlah integrating factor-nya seperti itu. Langkah berikutnya, setelah kita mencari integrating factor, kita akan kalikan dengan integrating factor itu. Jadi, differential equation-nya kita kalikan dengan integrating factor. Nah, begitu kita kalikan dengan integrating factor, ruas sebelah kiri, bagian sebelah kiri ini, ini nggak usah dikalikan secara distributif. Sebelah kiri ini pasti bisa berubah menjadi d dx integrating factor times y. Itu udah pasti. Pasti integrating factor times y. Pasti y. Sesuai dengan yang di sini. Kalau di sininya t, ya di sini t. Yang kita kaliin, yang kita benar-benar kalikan, itu adalah sisi sebelah kanannya. Jadi, sebelah kiri itu selalu jadi seperti itu, dan nggak pernah di otak atik. Sebelah kanannya akan berubah menjadi 1 plus x e min x di sini. Kalau kokokaliin, ini bisa disimplify. maka kita akan dapat d dx integrating factor 1 plus x times e minus x times y equals to x times e power negative 2x. Di x-nya kita boleh cross multiply ke sana, seolah-olah ya. Seolah-olah kita cross multiply ke sana. Maka kita akan dapat d 1 plus x e minus x times y equals to x times e negative 2x dx. Setelah dapat bentuk seperti ini, kita akan integrating both side. Ruas kiri kita integralkan, ruas kanan kita integralkan. Nah, bagian sebelah kiri lagi-lagi tidak jadi masalah. Gimana integralin bentuk ini? Jangan bingung. Bentuk itu sama saja dengan integral dA. Integral dA apa ya? A plus C. Atau kokok boleh tulis integral dB. B plus C. Nah, di soal itu, yang mau kita integralkan adalah dA. A-nya tapi panjang. Maka hasilnya apa ya? A plus C. 1 plus x E minus x times y. Sebenarnya ada plus C di sana, tapi C-nya kita akan gabungkan dengan hasil integral di sebelah kanan. Jadi, C-nya tulis 1 kali saja. Koko sudah sempat jelasin soal differential equation, lebih detail dan lebih banyak variasinya ya, di channel YouTube Koko. Jadi, kalian bisa cari di playlist NTUN US. Di sana ada banyak latihan soal tentang differential equation maupun materi-materi lainnya. Kita lanjut. Bagian yang sebelah kanan, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan integration by parts. Kita misalkan ini sebagai U, ini sebagai Divi. Sesuai dengan prioritas L-I-A-T-E ya. Ingat-ingat, dalam menggunakan by parts, siapa yang U itu mengikuti prioritas Liate. L-I-A-T-E. Log inverse algebra, trigono eksponensial. Formulanya adalah UV min integral V du. Koko langsung saja, U-nya adalah X. V-nya adalah E pangkat min 2X di integral. Koko harap kalian sudah mulai lancar cara mengintegralkan bentuk ini. Bagi yang perlu latihan soal integral ya, cari saja di playlist NTUNUS yang ada di channel YouTube Koko. Ada cukup banyak latihan soal tentang integral di playlist tersebut. Integral dari E pangkat min 2X itu adalah diri dia sendiri dibagi dengan min 2, leading coefficient-nya. Min integral V E, E pangkat min 2X per min 2 dikali DU. DU itu adalah turunan dari X. Turunan dari X adalah 1DX. 1 plus X. E min X kali Y equals to min setengah X E minus 2X tambah setengah integral E min 2X DX. Kita integralkan sekali lagi. nanti baru Koko akan tulis plus C di paling akhir. E minus X times Y equals to minus half X E minus 2X plus half E minus 2X over minus 2 plus C. C disinilah gabungan dari plus C dari integral sebelah kanan dan sebelah kiri yang tadi. jadi C-nya cukup ditulis satu kali. Nggak perlu repot-repot tulis C-nya berkali-kali. Koko akan sederhanakan penulisannya. Setelah itu baru kita cari nilai C-nya berapa. E minus X times Y equals to minus half X E minus 2X minus 1 over for E minus 2X plus C. Sekarang kita akan cari nilai C-nya terlebih dahulu dengan mensubstitusikan condition yang dia udah beritahu. Y-nya 1 X-nya 0. Y-nya 1 X-nya 0. Koko akan substitusikan 1 tambah 0 E pangkat 0 1 Y-nya 1 jadi ruas kirinya 1 equals to X-nya 0 ini habis X-nya 0 ini min 1 per 4 min 1 per 4 plus C dengan kata lain C-nya Koko akan dapat 5 per 4 Setelah dapat C balikin lagi ke solusi yang kita udah dapatkan di atas E minus X E minus X times Y equals to minus half X E minus 2X minus 1 over 4 E minus 2X plus 5 over 4 Terakhir kita tinggal cari Y equals to apa karena solusi dalam differential equation itu biasanya Y equals to jadi kalau Koko tulis ke sana Y equals to semuanya kalikan dengan E power X nanti ini hilang kali E power X ya ini hilang ini jadi E minus X ini jadi E minus X ini jadi muncul E power X kita kalikan semuanya dengan E pangkat X kemudian terakhir 1 plus X nya di divide ke sebelah kanan yang Koko akan dapat sekarang adalah min X E minus X over 2 1 plus X minus E minus X over 4 1 plus X plus 5 E X over 4 1 plus X itulah jawaban akhirnya kalian mau sederhanakan lebih jauh boleh E minus X nya pindahin ke bawah supaya pangkatnya positif yang gak masalah tapi sampai sini aja menurut Koko udah oke nah ini pembahasan nomor 23 yang A kita akan lanjut lagi ke 23 yang B setelah 23 yang B pembahasan Koko selesai untuk video kali ini jangan lupa nonton video pembahasan untuk nomor berikutnya kita lanjutin ya 23 yang B masih tentang differential equation tapi sekarang kita akan solve dengan cara substitution jadi dia bilang by using the substitution tersebut carilah general solution berarti nanti jawabannya masih ada C nya masih ada C nya dari differential equation ini dalam bentuk Y equals to bla 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 in X jadi hasilnya Y in terms of X bagi kalian yang udah nonton seluruh pembahasan atau latihan soal tentang differential equation di channel youtube Koko pasti udah tau kalau kita punya bentuk differential equation dan ingin di solve dengan menggunakan substitution substitusinya harus diturunkan terlebih dahulu jadi Y equals to VX kita akan turunkan terlebih dahulu kenapa harus diturunkan supaya kita dapat pengganti untuk DY DX jadi ini diturunkan terlebih dahulu Koko akan dapet kalau diturunin ya DY DX equals to karena ini pembagian kita akan turunkan pakai quotient rule U aksen kali V ditambah U dikurang sorry dikurang U kali V aksen dibagi dengan V kwadrat sekarang kita substitusikan jadi biasanya di bagian ini Koko gak akan banyak mikir setelah disubstitusi harus diapain gak usah dipusingin substitusikan terlebih dahulu kemudian sederhanakan X X minus 2 times DY DX ganti ini X di V di X minus V over X square equals to Y Y nya V over X X plus 2 minus 4 nah baru kita pikirkan penyederhanaan apa yang bisa kita lakukan kalau dilihat-lihat bentuk ini bisa dicoret X nya satu buah kemudian Koko akan bagikan ya Koko akan bagikan ya jadi Koko akan tulis X minus 2 open bracket gede disini karena ini hubungannya perkalian jadi kita buka bracket kita pisah fraction nya yang pertama X di V di X over X yang kedua minus V over X equals to V over X X plus 2 minus 4 ini bisa dicoret X nya kita kaliin masuk sekarang kalau kita distributif ke dalam Koko akan dapat X minus 2 di V di X minus X minus 2 V over X equals to V over X X minus 2 X plus 2 minus 4 bentuk itulah yang Koko dapatkan kita kita masih harus sederhanakan lebih jauh karena bentuk ini masih bisa disimplify kita punya dua suku yang mirip sama-sama ada V over X nya Koko akan ketemukan mereka di sisi sebelah kanan sisi sebelah kirinya diamin aja X minus 2 di V di X equals to V over X X plus 2 plus X minus 2 V over X minus 4 faktorkan V minus X nya V over X maksudnya V over X nya dikeluarin kita akan dapat V over X X plus 2 plus X minus 2 minus 4 lanjutkan terus penyederhana nya sampai hasilnya benar-benar sederhana 2X minus 4 kalian bisa lihat makin ke belakang hasilnya makin sederhana dan at the end Koko akan dapat X minus 2 di V di X equals to 2 V minus 4 inilah bentuk yang kita inginkan setelah bentuknya berubah jadi seperti ini kita bisa separating variable Koko akan tulis seperti ini mungkin sekali lagi di V di X equals to 2 V minus 2 V minus 2 nya pindahin ke bawah sana X minus 2 over di X nya pindahkan ke sebelah kanan ini adalah proses separating variable jadi kita akan punya 1 over V minus 2 di V equals to 2 over X minus 2 di X ini bentuk yang selalu kita cari bentuk separating variable jadi setelah kalian substitusikan biasanya bisa di separating variable dan setelah di separating variable gimana? di integralin seperti biasa lagi-lagi kemampuan integral kalian harus cukup supaya bisa dilanjutkan integral 1 per V min 2 itu adalah len V min 2 integral dari 2 per X min 2 adalah 2 len X min 2 jangan lupa plus C cukup tulis plus C nya 1 kali aja kalian boleh pilih mau tulis di sebelah kanan atau di sebelah kiri setelah ini koko akan cari V minus 2 equals to apa jadinya I power 2 len X plus 2 plus C pisahkan dia punya pangkat gunakan sifat eksponen nah E pangkat C disini bisa dimisalkan menggunakan suatu konstanta yang baru E pangkat C konstanta pangkat konstanta misalkan aja dia berubah menjadi konstanta yang baru yaitu C C C juga E pangkat 2 nya naikin ke atas kalian harus bisa simplify bentuk-bentuk ini jadi ini manipulasi aljabar harus bisa manipulasi aljabar dengan baik karena kalau enggak kalian akan stop sampai disini aja dan bentuk itu masih belum sederhana memang enggak salah sih tapi kurang kurang apa ya kurang selesai aja jawabannya terakhir koko akan dapet V minus 2 equals 2 sifat logaritma eksponen E pangkat len itu bisa dicoret sisanya tinggal X plus 2 kuadrat terakhir kembalikan karena soal kita tidak ada V nya harusnya dalam bentuk Y tadi Y kita adalah V over X jadi kembalikan lagi maka V nya adalah XY Y equals to V over X V nya adalah XY duanya pindahin ke kanan aja terakhir koko dapat Y equals to 2 plus C X plus 2 square over X inilah yang kita sebut sebagai general solution masih ada C nya kita gak bisa cari memang C nya apa tapi jangan kalian gak bikin C nya ya jangan berpikir kok C nya kita coren aja itu gak boleh general general solution memang masih ada C nya dan inilah jawaban untuk soal nomor 23 yang B koko selesai sampai disini untuk video pembahasan kali ini koko benar-benar berharap video ini bisa bermanfaat dan membantu buat kalian semua thank you semuanya yang udah nonton video ini kita ketemu lagi di video berikutnya bermanfaat